Rabu pagi Timsar berhasil mengevakuasi jenazah laki-laki korban longsor di kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Jenazah merupakan korban ke-17 yang berhasil ditemukan petugas. Untuk mengevakuasi korban, petugas menggunakan alat berat serta manual di longsoran belakang masjid. Dan baru hari ini kita bisa masuk ke area tersebut. Saat proses evakuasi, petugas sempat menyemprot disinfektan untuk mencegah virus dari cairan yang ditimbulkan akibat korban sudah mulai membusu. Sementara itu, proses evakuasi akan terus dilakukan hingga 23 korban lainnya dapat ditemukan. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBNI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!